Ketua DPRD Banten Andesoni menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Kadin Provinsi Banten bertempat di Hanggar, Jayabaya, Lebak pada hari Rabu 12 Januari 2022. Pada kesempatan ini turut hadir Wakil Gubernur Banten Haji Andika Hazrumi, Muhammad Arsat Rasdits Ketua Kadin Indonesia, Muhammad Azari Jayabaya Ketua Umum Kadin Provinsi Banten, Bupati Lebak Eti Oktavia Jayabaya, beserta unsur Korko Pimda lainnya. Dalam sambutannya Ketua Umum Kadin Banten, Muhammad Azari Jayabaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Provinsi Banten. Azari Jayabaya juga mengajak semua pengurus yang merupakan Ketua Kadin untuk menjalankan roda organisasi guna memanjakan Ketua Kadin Banten sebagai organisasi yang memberikan kontribusi bagi para pengusaha di Banten, baik itu industri besar, UMKM, dan pengusaha mikro lainnya. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa setiap 6 bulan sekali akan dilakukan evaluasi guna mengetahui kinerja dari semua anggota Kadin Provinsi Banten. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi berharap Kadin bisa menjadi mitra pemerintah Provinsi Banten untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Banten Andresoni menuturkan bahwa ia juga berharap dalam kepemimpinan dan kepengurusan Kadin Banten periode 2021-2026 ini, Kadin Banten bisa terus bersinergi dengan Pemprov Banten dan menjadi mitra baik bagi Pemprov Banten dalam memilihkan produk perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Tim meliputan Banten, Parlemen TV